Intro Hey guys, welcome back to jamtangon.com youtube channel Markasnya Watch Enthusiast Cerdas Masih suasana lebaran dan arus balik mudik? Mean Watch gak mau santai Langsung aja kita gas bahas yang gahar-gahar Di depan kita saat ini sudah ada citizen promester marine Godzilla Collaboration Model Limited Edition Yang monochrome ini seri BJ8056-01E Sedangkan yang dialnya kemerahan ini seri BJ8059-03Z Jadi sebenarnya ini bukan citizen pertama yang terinspirasi Godzilla Karakter monster fiktif dari Jepang yang mendunia Bahkan model dasar koleksi ini sudah dapat julukan Ekozilla dari fans Kata gabungan Godzilla dengan Eko Drive Tapi duo ini beneran kolaborasi model Dibuat untuk merayakan anniversary ke-70 karakter monster Godzilla Kolaborasi citizen dan Toho Studios ini baru aja dirilis Januari 2024 yang lalu Jadi masih fresh banget Oke gak usah lama-lama, sekarang langsung aja kita bahas kelebihannya Sama seperti Ekozilla pendahulunya Koleksi ini punya ukuran case jumbo Serta desain bezel dan marker yang gahar Sesuai sama gambaran Godzilla yang buas Bedanya, dial, case, dan bezel pada duo ini Diberi pola kamuflase mirip sisi Godzilla Unik banget Gak cuma menang di tampilan Ekozilla ini juga gahar di kedalaman laut Sebagai professional diver's watch Dia dibekali ketahanan air hingga 300 meter Aman buat saturation diving Spesifikasi yang tinggi itu Juga didukung screw down case back Dengan ring back case 4 baut Serta screw lock crown pada sisi kiri case Dan ciri khas diver's watch Unidirectional bezelnya Diberi skala 60 menit Dengan reverse rotation prevention Untuk keamanan ekstra Strapnya juga gak kalah spesial Integrated strap dari polyurethane Yang mengandung material biomasa ramah lingkungan Jadi dari sumber energi Hingga material strap Semuanya eco-friendly Material itu juga bikin strapnya tahan lama Tahan air asin Bahan kimia Dan tekanan air tinggi Keduanya ini limited edition Yang hitam terbatas 2500 unit di dunia Sedangkan yang merah 3000 unit Menarik kan? Kayak gimana spesifikasinya? Nah ini dia spesifikasi lengkap Dari Citizen Ecozilla Case diameter 48,2 mm Case thickness 18,5 mm Case material stainless steel Strap material polyurethane With biomass based materials Water resistance 300 meter ISO 6425 certified Glass material spherical crystal glass Movement menggunakan Photovoltaic Eco drive movement Caliber B873 Terdapat fitur date Dan ini tampilan luminya Ketika berpendar di keadaan minim cahaya Nah sekarang kita bahas lebih detail tampilannya Ternyata di dial motif kamuflase ini Ada gambar Godzilla yang tersembunyi di antara polanya Gimana kelihatan gak? Yang dial hitam ini Godzilla nya warna putih Sedangkan di dial merah Ada gambar Godzilla Yang lagi merauh marah Nah kedua dial ini Makin stand out Dipadukan case dengan grey plating Di bagian case back Terdapat ukiran jejak kaki Godzilla Grafir TM and Toho CO LTD Yang disertai nomor limited edition Wah cakep banget sih ini Jam tangan segar ini Sudah pasti jadi conversation starter sih Coba bayangin aja nempel di pergelangan tanganmu Tapi daripada cuma dibayangin Mending langsung di check out Maharnya 7 jutaan rupiah aja Di jamtangan.com Oke sekian dulu dari Minwatch Silahkan like video ini Boleh juga tinggalin komentar kalian Dan jangan lupa subscribe Biar gak ketinggalan review jam tangan terpanas lainnya Gak lupa Minwatch ucapin selamat idul fitri Mohon maaf lahir dan batin Thank you for watching And see you on the next video Sub indo by broth3rmax